Pada pendetanya, Yohanes pasal 14 ayat ke-27, Yesus mewasiatkan agama Islam. Baca dalam bahasa Ibrani. Iya, Bang. Jaman perjanjian baru bukan bahasa Ibrani. Nah, ini Bang, ini Bang. Yesus itu, Yesus itu tidak pernah berbahasa Yunani. Ini coba, Bang, tunjukkan di mana Yesus berbahasa Yunani di dalam perjanjian baru. Kalau ada, saya acukan jembol kepada Bang. Kalau memang kau pintar, jelasin aja. Jelasin dulu apa yang kau tahu itu. Oke, boleh saya bukain, Bang? Silakan, silakan. Oke, si Bang ini kokoh ini ganteng. Mantap, ya. Mau diinjiri oleh Panggelis Sinatanandar. Ini saya tunjukkan. Masa ucapin Natal aja nggak boleh? Loh, itu bukan saya, Bang. Itu di dalam 2 Yohanes 1, ayat ke-10, Bang. Mau saya tunjukkan? Kalau memang kau tahu itu di Alkitab, kenapa Anda tidak boleh mengatakan? Ya, ini saya tunjukkan ayatnya dulu deh, biar Abang nggak penasaran ya. 2 Yohanes 1, ayat ke-10. Kalau Abang, dikiranya saya ngarang ya. 2 Yohanes 1, ayat ke-10. Halo, Bang. Ya, ya. Ilang, ilang, ilang. Ya, ya. Abang mau kemana? Mau mati nasi terus. Wah. Saya pernah ke gereja, Bang. Gereja karismatik, Bang. Bang, dingin, Bang. Bagus, Bang, bagus, bagus, bagus. Abang karismatik juga ya? GBI ya? Mawarsaron, Betani? Nggak perlu ditanik, nggak perlu ditanik. Oh, nggak perlu. Saya pernah itu ke Betani, Bang. Saya diusir. Eh, Betani nggak diusir. Betani, saya diterima baik. Saya diajak ke ruangan. Eh, bagus ruangannya. Biasanya orang yang diusir. Yang diusir itu, saya gereja Mawarsaron. Diusir saya. Mungkin kamu nggak baik, makanya kau diusir. Bukan, baik saya, Bang. Saya hanya berdiskusi, tapi orangnya nggak terima. Iya, biasanya yang diusir itu orang yang... Ini kok, kok ganteng. Ini kok, saya kasihkan tahu kok. Ini kok. Bilang, orang yang diusir itu orang yang berbuat masalah, gitu loh. Loh, Yesus saja diusir, Bang. Ya, memang itu. Berarti Yesus salah, ya? Ini, Bang. Beda cerita nih kalau sama Yesus. Loh, kok sama saya jadi beda. Ini, Bang, ya. Dua Yohanes satu, ayat sepuluh, Bang. Kok mau kemana, sih, Koh? Lanjut-lanjut nggak apa-apa. Aku sambil dengar. Kokohnya lagi nggak fokus. Nanti aku nunggu kokoh. Ini aja udah fokus, deh. Cepatlah. Kokoh lagi duduk, Koh. Baru saya bacain. Karena menurut Anda kan ini firman Tuhan. Jadi saya menghargai Anda. Kalau saya bacakan firman Tuhan, andanya sedang lari-lari, ya. Saya nggak sopan. Lanjut aja, telinga terbuka. Kokoh mau kemana, sih, Koh? Ini mau beri sendiri aja dulu, ya. Nggak, sih, Kokoh ini gimana. Kenapa? Oke, saya bacakan ya. Dua Yohanes satu, sepuluh. Jika lo seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan memberikan salam kepadanya. Jadi orang Kristen nggak boleh ngucapin salam kepada orang Islam. Nah, di ayat ke-11-nya disebutkan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang sangat jahat, Bang. Gitu, Koh. Itu ayat, menurut Anda ini ayat firman Tuhan atau tulisan manusia, Koh? Soalnya di sini kan nggak boleh orang mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristen. Judul perikobnya apa, Bos? Judul perikobnya terkait ini, apa nih, sebentar ya. Ah, kalau pun. Tetap dalam ajaran Kristus. Judulnya. Kenapa kamu tolak itu? Loh, iya justru. Menurut ayat ini, nggak boleh orang Kristen ngucapin salam. Kecuali sesama Kristen, Bang. Sekarang kamu baca semua deh, biar aku ngerti. Loh, abangnya aja lari-lari. Dibacakan satu ayat aja, abang nggak paham. Iya, karena menyimpulkan. Bukan menyimpulkan, Bang. Makanya gini aja deh. Kokoh kan ada di gereja. Saya yakin Kokoh di gereja banyak alkitab. Saya ingin mendengar Kokoh baca sendiri dari ayat ke-1 sampai ayat ke-11. Satu perikob itu cuma 11 ayat, Kokoh. Coba Kokoh baca. Justru aku suruh kau baca dari ayat pertama perikob itu sampai selesai. Aku dengar. Aku bacain ya. Oke, aku bacain dari ayat ke-7 ya. Oke, Bo. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Oke, stop di situ ya. Stop dulu. Oke. Oke. Menurutku siapa nabi penyesat yang menolak Yesus? Loh. Jonathan kan? Paulus. Paulus. Jonathan kan? Loh, iya. Oke, saya lanjut ayatnya ya. Oke, itu saya. Oke, lanjut ya. Saya. Oke. Jadi, saya ini penyesat ya. Saya ini penyesat. Oke, lanjut ayat ke-8nya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. Ayat ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, nah, tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar, melangkah keluar dari situ. Tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia tidak, ia memiliki bapak maupun anak. Kemudian ayat 10-nya. Jika lo seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran Kristus, jangan kamu menerima dia di dalam rumahnya, dan jangan kamu memberikan salam kepadanya, saudara. Ketika saudara memberikan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristus, maka saudara mendapat bagian dari perbuatan yang sangat jahat. Loh, itu berarti untuk saya. Tapi kokoh tadi mengucapkan salam kepada saya. Tidak boleh kok. Kenapa tidak boleh? Ayatnya kok, ayatnya sudah jelas loh kok. Kamu menyadari bahwa kamu seorang penyesatkan? Iya. Penyesat ya? Menurut Anda loh ya, tapi kalau menurut Yesus, saya adalah pewarta Injil. Kalau menurut Yesus. Anda salah. Salahnya dimana? Kalau Yesus yang keluar dari ajaran Kristus, dia adalah pewarta Injil. Iya. Loh, sekarang saya mau tanya kepada Abang. Yang Yesus ajarkan itu apa, Bang? Apa yang tanya itu? Yang Yesus ajarkan itu teritunggal atau keesaan Tuhan? Dia tidak ngomong begini. Aku mengajarkan kamu teritunggal. Tidak seperti itu. Tidak ada, Bang. Kalau berbicara tentang keesaan, Yesus mengajarkan, Bang. Tetapi kalau berbicara tentang setri tunggal, Yesus tidak mengajarkan loh, Bang. Siapa yang sesat berarti? Kita belum lari ke sana. Kita larinya di konteks itu dulu. Apa yang konteks apa yang mau Abang tanyakan? Ya, tadi kamu bilang kamu adalah seorang penyesat. Nabi-Nabi palsu ya. Betul ya. Saya bukan Nabi, Bang. Saya bukan Nabi, Bang. Kamu kan bilang pembawa berita, apa? Injil. Loh, Injil yang saya bawa, Injil yang Anda imani ini, Bang. Berarti kau disebut penyesat dong, ya? Loh, saya mewartakan apa yang Anda yakini. Contoh, Bang. Di dalam Markus 12, ayat ke-29. Justru itulah, makanya orang Kristen menolak kamu. Karena kamu yang dahulunya dari orang Kristen terus keluar. Bukan itu, Bang. Bukan, Bang. Maksud saya begini. Tadi kan kita berhenti sampai ajaran Kristus. Saya tanya, apakah Kristus itu pernah mengajarkan teri tunggal? Atau Yesus mengajarkan monotism? Ayo, Kokoh bisa jawab, enggak? Udahlah, penyesatlah kau, ya. Loh, Kokoh gimana sih saya ajarin yang benar? Nih, Kokoh. Saya sampaikan perkataan Yesus ya. Mau Kokoh dengar? Kokoh mau dengar enggak perkataan Yesus? Apaan ya lagi? Di dalam Markus 12, ayat ke-29, Kokoh ganteng. Di situ Yesus mengatakan. Setara-setar yang terkasih, Payomer Yesuah Hamasyah. Yesus Kristus yang saya sayangi. Yesus Kristus yang saya cintai mengatakan. Dengarkanlah, wahai bangsa Israel. Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Mau perkataan Yesus lagi? Yohannes 17, ayat ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, sodara-sodari yang terkasih. Yaitu, kalian mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Yaitu Allah. Dan kalian mengenali Yesus Kristus sebagai utusannya, bang. Jadi Yesus sendiri mengajarkan bahwa Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus. Bahkan abang tahu enggak? Sebelum Yesus naik ke sorga, abang tahu enggak? Sebelum Yesus naik ke sorga, apa kata Yesus kepada Maria Magdalene? Sampaikan kepada murid-murid bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dan abang tahu enggak siapa yang disembah oleh saya? Yang disembah oleh saya saat ini adalah apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang terakhir pertanyaan buat Kokoh deh. Emang Yesus sama Allah itu beda menurutmu. Beda. Coba Kokoh lihat Wahyu pasal ke-3 ayat ke-14, Kok. Kokoh, sudah baca belum? Di mana? Wahyu 3 ayat ke-14. Coba Kokoh buka aja deh terakhir. Kalau Kokoh mau baca. Wahyu 3, Wahyu Kak. Kokoh, Kokoh ganteng. Wahyu 3 ayat ke-14. Wahyu 3 ayat ke-14. Silahkan Kokoh ganteng dibaca. Baca aja, baca aja. Loh, Kokoh kan pegang Alkitab. Nanti dikira saya bohong. Nanti kamu tahu, baca. Oke, saya baca ya, Kok. Oke, Kokoh ganteng. Saya baca nih. Wahyu 3 ayat ke-14. Saya baca ya buat Kokoh ganteng. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodekia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Kokoh. Ternyata Yesus itu adalah Amin. Amin. Siapa Amin ini, Kokoh? Ternyata Amin ini ciptaan Allah. Jadi kalau kita menyembah ciptaan, salah kok. Kita harus menyembah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah kok. Kalau kau berdoa sama Allah, ketika terakhir doamu kau bilang Amin, kan? Iya. Sama siapa kau bilang Amin? Sama Allah. Loh, Amin itu kan artinya kabulkanlah kok. Amin itu kabulkanlah artinya. Atau benar. Amin itu benar artinya. Atau dalam bahasa Ibrani, emet. Kata Amin itu tertunjuk kepada Allah, kan? Tuh. Emet. Amin itu emet. Iya, Om. Iya, Om. Tidak. Jadi ketika kau berdoa itu kau berdoa sama Allah, kan? Tidak. Saya tidak berbicara masalah doa, kok. Di dalam Wahyu 3. Enggak. Di dalam Wahyu 3, ayat ke-14. Di sini sangat dijelaskan bahwa Amin itu. Sebentar, kok. Kok, kok kan tadi sudah saya bacakan. Kok, kok kan tadi sudah saya bacakan. Iya, kan? Yesus itu Tuhan atau mahluk. Nah, ternyata. Sebentar, kok. Wahyu 3, 14. Saya bacakan satu kali lagi buat kok, kok. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodekia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia. Permulaan dari ciptaan Allah. Ayo. Jadi Amin itu ciptaan. Sekarang saya mau bertanya kepada kokoh deh. Amin itu ciptaan atau Tuhan? Amin itu mahluk atau yang menciptakan? Menurutmu apa? Loh, di sini ciptaan kok. Terus kalau abang atau kokoh ganteng meyakini Yesus adalah Amin. Sementara di ayat ini Yesus ciptaan. Kenapa kokoh menyembah ciptaan? Kenapa tidak menyembah Allah sebagai pencipta? Ayo kokoh. Ayo kokoh bertempat kokoh. Sudah kerajaan sorga sudah dekat kokoh. Dan Yesus Tuhan adalah Allah. Dia sedang bersaksi dengan dirinya sendiri. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri gitu? Iya, dengan cara. Jelas-jelas di sini Allah menciptakan Yesus kok. Gimana sih kokoh ini? Saya bacakan lagi. Dengar dulu ya. Si Nandar ini merasa sopintar, soptau. Tapi sebenarnya ayat-ayat yang diakutif ini dia nggak ngerti ya. Ya, jadi Allah itu sudah ada. Oke, bagaimana cara manusia dapat percaya bahwa Allah itu ada? Itu dengan cara Allah menjadi serupa dengan manusia. Ya, itu dogma kokoh. Berterima tidak? Berterima nggak itu? Ya, saya jangan ke situ dulu kok. Masalahnya itu nggak ada dasarnya kok. Supaya kamu tahu siapa itu Allah. Kokoh, oke kok. Kokoh mau saya tunjukkan ayatnya. Dengar. Aku nggak percaya ayat-ayat yang kau... Loh, itu Alkitab kokoh sendiri loh. Saya punya Alkitab loh kok. Saya punya Alkitab. Kau banyak tahu firman Tuhan, tahu ayat firman Tuhan. Tapi kau tidak mengerti, sorry ya. Saya mau sejelaskan sama kau secara gampang aja ya. Nggak dipahami. Bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara supaya nada Yonatan ini mengerti dan percaya bahwa Allah itu ada? Dengan cara dia menjadi manusia. Dimana? Dunia yang kau tidak keterima. Coba kok. Coba tunjukkan satu ayat saja. Kalau Yesus pernah mengatakan... An-no-hi hadabar. Apa lagi? An-no-hi hamila. Ini bahasanya Yesus ini kok. Belum kira kok. Kokoh cari. Nggak, kokoh cari dia nih kok. Dalam dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu. Yesus itu tidak pernah mengatakan... An-no-hi hamila. An-no-hi hadabar. Tidak pernah mengatakan aku adalah firman. Tidak ada kok. Tetapi yang Yesus katakan... Di dalam Yohanas 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepada aku ya Allah... Aku telah menerimanya ya Tuhan. Dan aku pun telah menyampaikan kepada murid-muridku... Dan mereka menerimanya. Ternyata kokoh... Yesus itu penerima firman. Bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanas 17 ayat ke-8. Dan kokoh... Titik tekannya di sini kok. Wahyu 3 ayat ke-14. Ternyata... Yesus itu adalah ciptaan kokoh yang ganteng. Wahyu 3 ayat ke-14. Bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kalau Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah... Yang harusnya kita sembah adalah Allahnya kokoh. Bukan ciptaannya. Kamu baca dulu ayat pertama om. Jangan dulu kau simpulkan ayatnya. Silahkan. Kokoh bacakan ayat pertama. Nanti saya dengar. Kokoh kan ada Alkitab di sana. Baca kan kau pintar kan. Loh. Kokoh bacakan. Saya dengarkan. Masa saya aja yang ngomong. Sebentar dulu. Saya baca dulu komentar kawan ini. Kokoh harus mu'alaf ya. Wais. Enggak. Enggak harus mu'alaf kokoh. Kenapa kalau aku mu'alaf? Enggak kok. Sebentar kok ya. Saya mewartakan Injil. Itu bukan untuk orang menjadi mu'alaf. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan. Sutara-sutari yang terkasih. Tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena tidak setiap pribadi di jamaah Tuhan. Aku dipilih. Aku dipilih anak Tuhan Yesus. Nanti kokoh dipilih. Menjadi manusia baru. Pribadi baru. Yang diselamatkan Tuhan. Sutara. Yang ditangkap Tuhan. Sutara. Yang dilawat Tuhan. Yang dipulihkan Tuhan. Dipilih. Menjadi pribadi baru. Manusia baru. Dalam iman dan Islam. Haleluya. Amen. Kamu weh. Suruh dulu orang untuk. Mengecek. Kepala menurut saya. Tau kan ada gangguan. Enggak. Kokoh bacakan aja deh. Kokoh bacakan aja. Mau baca apa kokoh. Ayat 1 ya. Dengar baik-baik. Firman yang telah menjadi manusia. Dari konteksnya. Coba kokoh baca ayatnya. Dari perikoknya aja kau. Enggak kokoh baca ayatnya dulu. Saya dengar dulu. Dari perikoknya kau percaya enggak bahwa firman yang telah menjadi manusia. Terima enggak kau. Enggak kokoh baca ayatnya dulu kok. Nanti saya tanggapi. Kau berterima tidak. Iya kokoh baca. Enggak gini kok. Kokoh bacakan ayatnya. Kalau saya sudah hafal itu. En arke en hologos kai hologos prostonteon hoteos. Saya sudah hafal. Kau pintar benar-benar pintar. Iya saya kan dipilih Tuhan Yesus. Kenapa kau tidak berterima. Kalau hanya perikok itu. Kau tidak berterima. Kau hansi Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Saya itu sudah hafal alkitab kokoh. En arke en hologos. Hologos prostonteon hoteon. Saya sudah hafal ayat itu kok. Kokoh itu bukan perkataan Yesus kokoh. Itu himno platonis. Yang dikutip oleh penulis Injil Yohanes. Menjadi firman Tuhan. Kalau perkataan Yesus itu. Kalau perkataan Yesus itu. Saya baca ayatnya. Iya silahkan. Senyum kau dulu. Iya silahkan loh. Gimana sih kokoh. Aku persilahkan kok. Gak mau bahasa. Ya Allah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Menurutmu firman itu siapa? Gak mau. Bacakan aja lanjut. Bacakan langsung aja. Nanti saya dengarkan dulu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Setahu berisi bahaya satu. Oke. Jadi menurutmu firman itu siapa? Ya oke. Sudah selesai. Ya. Jadi gini kok. Itu bukan perkataan Yesus. Tetapi itu himno platonis. Coba kokoh tanya Bapak pendetanya. Itu adalah himno platonis. Yang mana Santo Agustinus. Bapak gereja mula-mula mengatakan. Bahwa itu adalah. Sebentar kok. Saya tidak tanya. Sejarah itu. Itu sejarah penting kokoh. Sejarah penting kokoh. Makanya. Tanya pendeta. Tanya sama sejarah. Baca dulu ayat itu. Kok ngerti gak? Sudah saya baca kokoh. Sekarang gini aja kok. Ya. Itu kan bukan perkataan Yesus. Itu kan perkataan penulis Injil Yohanes. Kita lebih percaya perkataan penulis Injil. Atau perkataan Yesus? Biarpun Yohanes yang menulis. Oke. Sekarang saya minta tolong kokoh. Boleh enggak? Sekarang saya boleh minta tolong kokoh apa enggak? Baca Yohanes 17 ayat 8 kok. Ini perkataan Yesus asli yoh. Enggak. Enggak kokoh. Kokoh baca kan. Kan saya bilang. Yohanes 1 ayat 1 itu. Mengutip himno platonis. Yang bukan perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus. Itu di dalam Yohanes 17 ayat 8 kok. Itu kan Alkitab kokoh sendiri. Kenapa kokoh enggak mau bacakan. Kecuali Al-Quran. Kitab saya. Saya teraskan dulu ayat 1 ini. Supaya orang-orang yang. Coba enggak gini kok. Enggak salah paham ya. Kokoh. Jadi pada mulanya adalah firman. Iya saya tahu kok. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman pada dasarnya adalah Allah. Oke. Jadi Allah berfirman. Lalu firman yang dia ucapkan itu menjadi manusia. Oke. Dan firman yang menjadi manusia. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya itu kan menurut kokoh. Niko saya tahu bahasa Yunaniya. Seperti itulah prinsip yang kami pegang sebagai orang Kristen. Pengikut Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan kamu beranggapan bahwa. Itu bukan firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi hal itu sendiri. Coba kokoh sekarang. Itu kan dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan bahasa Yunaninya kok ya. Aku enggak tanya. Bahasa Yunani. Aku enggak tanya. Lalu itu bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru kok. Kalau enggak tanya masing-masing. Makanya para pendeta tidak mengerti bahasa Yunani. Masa kalah sama evangelis Yonatan Nandar. Saya bacakan ya untuk kokoh ya. Penyesat. Loh penyesat. Kalau penyesat itu yang tidak bisa baca Ibrani dan Yunani. Tapi jadi pendeta. Kalau saya seorang evangelis bisa ya. En-Arke En-Hologos Kai-Hologos En-Prostonteon Kai-Tios En-Hologos. Yang kau tanya tadi pasal berapa itu? Itu yang saya bacakan barusan. En-Arke En-Hologos Kai-Hologos En-Prostonteon Kai-Tios En-Hologos. Yohanes 1 ayat ke-1. Sekarang saya minta kepada kokoh yang ganteng ini. Membacakan Yohanes 17 ayat ke-8. Silahkan kok ganteng. Yang di Yohanes pasal 1 tadi kamu enggak berterima. Kalau Yesus Allah yang menjadi manusia kan? Jangankan saya orang kecil kokoh. Santo yang kudus. Bapak gereja mula-mula. Santo Agustinus mengatakan bahwa itu adalah mengutip dari himno platonis. Himno platonis itu bukan firman Tuhan kokoh. Sekarang. Dia bukan penulis alkitab. Sorry, sorry. Ya. Itu bukan. Saya kembalikan kepada iman kokoh. Apa bedanya dengan anda? Ya tetapi Yohanes 1 ayat ke-1 ini kokoh. Dibantah sendiri oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Saya minta tolong kepada kokoh. Untuk membacakan Yohanes 17 ayat ke-8 kokoh. Kokoh yang ganteng silahkan kokoh. Yohanes 17 ayat ke-8 kokoh. Ya silahkan kokoh. Yohanes 17 ayat ke-8. Oke sebelum saya baca, saya baca dulu komentar ini ya. Jangan komentar kokoh. Udah gak usah komentar di baca kokoh. Nanti hilang konsentrasi kokoh. Supaya kamu terhibur. Hati-hati bro. Yeliftel si penyiasat sinandar cocok komologi. Kok bukan cocok komologi. Kokoh baca aja. Yang suruh baca kan kokoh. Bukan saya. Loh kokoh ini gimana sih? Ayo kok ganteng. Tos, tos, tos. Tos. Coba kokoh dibaca kokoh. Yohanes 17 ayat ke-8 kokoh. Dari mana ini orangnya? Saya dari gereja Murtadin Indonesia kokoh. Bangka banget kokoh. Tetapi saya dipilah dan dipilih menjadi pribadi baru manusia baru di dalam iman dan Islam. Silahkan kokoh. Yohanes 17 ayat ke-8 kokoh. Masa gitu aja susah bacaan ya kokoh. Si kokoh ini. Gimana sih? Masa ya? Silahkan kokoh. Mudah-mudahan kokoh mendapatkan hidayah ya kokoh. Sudah ganteng. Baik hati. Amin Tuhan Yesus. Tuhan jam Abang Yunan. Yunatan ini ya kokoh. Tidak menyesatkan orang. Tidak menipu agamanya sendiri. Amin. Ya Allah. Alamin. Istagfirullah. Alajim. Amin. Loh kokoh baca kan kok. Yohanes 17 ayat ke-8 kok. Jangan sampai lupa. Silahkan dibaca. Oke. Yang kenceng ya kok. Penonton ada 685. Oke. Mungkin mereka ketah-ketahuan di situ ya. Ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Kokoh. Kalau firman menjelma menjadi manusia kokoh. Yesus tidak usah menerima firman lagi. Karena orang Kristen sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Tetapi kenapa Yesus menerima firman kokoh. Artinya dia bukanlah firman yang menjelma menjadi manusia kokoh. Kalau dia adalah firman yang hidup. Ucapannya itu adalah firman. Tetapi ternyata Yesus masih menerima firman. Makanya Santo Agustinus gereja mula-mula mengatakan. Yohanes 1 ayat ke 1. Bahkan Yohanes 1 ayat ke 1 sampai ayat ke 14. Itu adalah himno platonis yang dikutip oleh Injil Yohanes. Yohanes 17 ayat ke 8 sangat jelas kokoh. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia ini menerima firman. Kenapa dia menerima firman? Orang dia firman yang hidup. Ternyata itu bantahan Yesus bahwa dirinya bukan firman yang hidup. Dan kokoh buka kamus Alkitab halaman 376. Silahkan dibuka kok. Kamus Alkitab halaman 376. Baca baik-baik di sana. Kokoh? Kokoh ganteng? Baca sendiri. Oke saya bacakan ya. Ini saya Alkitab Ibrani punya. Alkitab Yunani punya. Alkitab Bahasa Arab punya. Alkitab Bahasa Yunani punya. Kamu nanya. Nih saya bacakan ya kok. Nih kok. Ini Alkitab kokoh kan. Saya buka halaman 376. Halaman 376 kok. Cabut-cabut ayat ya. Loh enggak. Ini kamus Alkitab kokoh. Saya bacakan buat kokoh. Beneran saya itu pun kau baca. Iya itu korelasinya kokoh yang ganteng. Saya baca ya. Nabi. Nabi adalah seorang hamba Tuhan. Yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Baca Matius 21 ayat ke-11. Orang-orang yang hidup dan berkehidupan dengan Yesus kokoh. Itu tidak pernah memanggil Yesus. Ya teosku. Nggak ada tokoh. Tetapi menyebut Yesus adalah Nabi. Inilah Nabi Yesus dari Najaret. Saya bacakan lanjut ya. Ini kalau teman-teman tidak percaya. Buka kamus Alkitab halaman 376. Nabi adalah seorang hamba Tuhan. Yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Khususnya para Nabi Israel. Yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes pembaptis misal Matius 11 ayat 5. Dan Yesus sendiri misal Lukas 24 17. Disebut Nabi kokoh. Yeay kokoh Yesus Nabi kokoh. Dan yang mengatakan Yesus Nabi umat Islam kokoh. Nah, ayo kokoh terguncang ya kokoh. Maksudnya? Maksudnya? Mana kok? Maksudnya Nabi itu Yesus. Iya. Kokoh baca Matius 21 S11 kokoh. Kenapa kokoh copot-copot seru? Tuh. Kokoh baca-baca omat. Itu ayatnya kokoh. Kau belum mengerti arti dari pasal 17 ini? Kau udah lari kemana-mana. Ya, kokoh baca aja. Matius 21 ayat 11 kokoh. Oke, dengar dulu. Jadi kau menyimpulkan pasal 17 itu bahwa Yesus adalah... Apa tadi? Yesus, Yohanes 17 ayat ke-8. Yesus menerima firman kokoh. Bukan firman menjermah menjadi manusia. Kamu baca dulu ayat yang ke-23. Ya, silahkan dikokoh baca. Ya. Ya. Ayat yang ke-23 saya baca ya. Ya, silahkan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ya, engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kau ngerti artinya itu. Berarti kalau gitu, itu menyanggah Yohanes 10 ayat 30. Bapak dan aku adalah satu. Ternyata yang bersatu dengan Bapak bukan hanya Yesus dan Bapak. Para murid juga bersatu dengan Yesus. Berarti ya, para murid adalah Tuhan juga kok. Tidak seperti itu, maksudnya. Supaya nama kemuliaan Yesus yang diberikan Allah itu diberikan juga kepada muridnya. Jadi ayat ini aja kau tidak mengerti. Ya, untuk apa saya menjelaskan yang berpengar untuk kau? Kalau memang kau benar-benar tidak mengerangi. Sekarang saya mau tanya kepada kokoh. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-23 itu, Kemuliaan yang Yesus berikan kepada murid itu, Kemuliaan milik sendiri atau kemuliaan yang diberikan Bapak? Silahkan baca lagi ayatnya. Ya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Coba ayat, dari awal ayat. Dari awal ayat. Dari pasul. Bukan, ayat ke-23 dibaca dari awal maksud saya. Ayat ke-23 itu ya. Yang kubaca ini ayat ke-23. Aku di dalam mereka. 22, 22 mohon maaf. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Yang kau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu. Iya. Oke. Kemuliaan itu diberikan Bapak kan. Bukan milik Yesus kan. Tetapi kemuliaan itu tidak adalah satu. Iya. Ternyata Yesus dengan para murid itu bersatu juga. Bukan hanya Yohanes 10 ayat 30. Kan teman-teman Kristen mengatakan. Bapak dan aku adalah satu. Ternyata di dalam Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Para murid juga bersatu dengan Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Dituliskan di ayat itu murid-murid yang bersatu. Tidak ada. Coba dibaca lagi. Saya bacakan, Tak. Mau saya bacakan. 22 itu kau mengerti enggak itu? Loh iya saya bacakan. Kok kau mau mendengar saya bacakan? Baca lagi deh. Supaya kau. Oke saya bacakan ya, Kok. Sabar, Kok. Udah mandi, Kok, belum? Kau udah mandi belum? Masa ganteng kayak gini, Kok. Belum mandi. Kau belum mandi, Kok, dari tadi pagi. Oke ya. Saya bacakan bahkan dari Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau iya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ya, ayat 21. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Bapak memberi kemuliaan itu kepada Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi satu di sini, Kok. Ya, sebentar, Kok. Satu di sini adalah satu tujuan, Kok. Sebagaimana Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal satu-satunya sesembahan yang benar yaitu Allah. Dan Yesus Kristus adalah apostolos. Adalah putusan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau gak mengerti ayat itu. Loh, kok saya lagi yang gak mengerti. Kok. Arti terakhir ayatnya itu sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus sebagai manusia, oke ya. Yang diutus oleh Allah. Yesus bersaksi tentang Allah. Supaya manusia percaya, toh. Iya, toh. Ternyata. Gimana cara menjelaskan sama kau ini ya? Kok bingung sendiri, Kok. Yaudah, Kok. Pokoknya, Kok. Kok baca ulangan pasal ke-6. Ayat ke-6. Cucokologi namanya itu. Cucokologi, oke. Oke, ya. Jadi, di sini, di ayat 22 itu. Bahwa Yesus adalah sama dengan Allah, oke. Supaya nama Yesus yang diberikan oleh Allah, diberikan juga kepada manusia. Supaya nama Allah itu sendiri ada di dalam hidup manusia, oke. Mau saya bacakan lagi. Kok, Kok mau saya bacakan lagi, Kok. Apanya lagi, Cucok. Loh, Yesus itu mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Markus 12, ayat ke-29. Matius 4, ayat ke-10. Loh, kemudian Yohannes 17, ayat ke-3. Ulangan pasal ke-6, ayat ke-4. Keluaran 20, ayat ke-2. An-nohi. Tidak sekali yang kau copot-copot. Loh. Tukang copot, kok. Bukan tukang copot. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya bukan tukang copot, kok. Saya mau copot-copot, kan. Nah, ya Allah, ya. Tau artinya dicopot, kan. Diambil satu-satu. Oke. Gak semua, jadi. Gini, kok. Kalau Yesus mengajarkan tritunggal, saya ingat, kalau Yesus mengajarkan tritunggal, saya masuk Kristen. Silahkan cari ayatnya. Tetapi kalau... Saya balikkan pertanyaanmu ya. Saya balikkan pertanyaanmu di dalam Al-Quranmu. Feta kami di dalam Al-Quranmu itu berapa orang? Kenapa? Al-Quranmu tidak mengajarkan tritunggal. Loh, tidak. Mana ada. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ayat ke-73 itu. Laku da kafarul ladzina kolu innallaha huwal masyih ainsha abnu mariam. Laku da kafarul ladzina kolu innallaha salis salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan Allah itu tritunggal. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 72 dan 73. Kokoh yang ganteng... Itu kan yang ditambahkan oleh Muhammad, kan? Kok bertambah? Ada tanda-tanda kurungnya loh itu. Ada tanda-tanda kurungnya. Coba kokoh baca sendiri. Saya tunggu nih ya. Kokoh gogel, gomgeling, Quran surat Al-Ma'idah 72 dan 73. Gak ada kata kami di situ. Warta firman saudara. Kokoh, makasih ya. Sini-sini sudah maghrib kokoh. Mudah-mudahan kokoh dijama Tuhan. Tuhan, dimenangkan Tuhan, dilawat, dipilih, dipulihkan. Menjadi pribadi banget. Kau ke klinik nanti. Kamu ke klinik nanti supaya kau diperiksa ya. Kok ke klinik? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bunda perlah. Ya Allah, ya Allah. Sepatau, sepatau pikiranmu kan banyak pemikiran-pemikiran negatif. Oke. Saya sih kok. Bukan saya kokoh. Oke kokoh, makasih banyak ya kok. Nanti kalau saya live lagi. Jam gampang. Kokoh masuk lagi. Ya, nanti kokoh. Makasih ya kokoh ganteng. Belum selesai. Saya maghrib dulu. Nanti kokoh masuk lagi. Ngapain? Sholat, sholat. Allahu Akbar. Sama sepertinya sholat. Ya Tuhan-Nya Yesus. Eh. Nanti ala SWT itu bukan ala. Bukan ala orang Kristen. Bukan salah kau. Ada di sini kalimat Allah. Bukan orang Kristen itu. Ala SWT itu. Nggak ada di ala SWT. Nanti saya ajarin. Nanti saya ajarin lah kok. Kalau kokoh nggak percaya. Saya. Bambang Nur Sena saja. Sudah tentu berani sama saya kokoh. Bambang Nur Sena. Siapa yang pintar-pintar dari Kristen ini? Nggak ada yang berani. Kalau saya bisa baca Ibrani. Bisa baca Yunani. Bisa baca Arabik. Kalau para pendeta. Mau kau bisa bahasa Nias. Mau bahasa Silborga. Mau bahasa apa kau. Udah. Kau nggak ngerti Al-Qitar. Hanya tahu ayat saja. Makasih ya kokoh. Eh ngapain. Saya sholat dulu. Nanti kalau saya live masuk lagi ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!